Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa setelah sempat bungkam Bupati Pandeglang Irna Narulita akhirnya buka suara soal pembelian mobil dinas jenis Toyota Prado yang menjadi viral di media sosial Sekitar 50% jalan di Kabupaten Pandeglang Banten rusak parah sehingga mobil dinas tersebut sangat ia butuhkan untuk menuju ke pelosok atau medan yang berat Irna Narulita, Bupati Pandeglang Banten akhirnya buka suara terkait dengan pembelian kendaraan dinas seharga Rp1,9 miliar jenis Toyota Prado yang tengah viral di media sosial Dirinya membantah jika mobil jeep berkapasitas di atas 3.200 cc ini merupakan permintaannya langsung Irna menunturkan pembelian mobil dinas tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Menurut Irna, ia harus memiliki kendaraan dinas yang tangguh di lapangan karena kondisi jalan yang ada di Pandeglang lebih dari 50% rusak parah Diketahui, APBD Kabupaten Pandeglang Banten hanya berkisar Rp205 miliar Namun Irna menganggap pembelian mobil tersebut lebih utama karena mampu menunjang kinerjanya di lapangan Banyak warga Pandeglang yang memprotes kebijakan Pemda tersebut karena membeli randis dilakukan saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan Bupati Pandeglang Banten, Ibu Irna Nerulita Halo, selamat siang Ibu Irna Selamat siang, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Irna, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya alasan pembelian mobil tersebut agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat? Ya, intinya begini ya Saya punya komitmen besar untuk bisa membangun Pandeglang yang lebih baik, lebih sejahtera masyarakatnya dan selama tiga tahun ini saya berkantor di desa dan kecamatan saya berkantor di lapangan untuk bisa mengevaluasi program-program yang diluncurkan melalui dinas-dinas kami, camat-camat kami Selama dua tahun, saya tidak menggunakan mobil dinas saya menggunakan mobil pribadi karena memang kepentingan untuk mengunjungi, melihat, ke lapangan, pengawasan, dan sebagainya sehingga kami perlu mobil lapangan ya, dan tidak kami menentukan jenisnya yang penting kami perlunya jeep kami perlunya yang double garden untuk bisa sampai ke tempat pelosok karena memang jalannya sangat berat sekali geografisnya dan saya nikmati saja nah, di tahun ketiga saya melihat ada diberikan amanat undang-undang juga diperbolehkan dan saya tidak memilih jenis tetapi mungkin penjabarannya anak-anak buah saya itu lebih kepada CC-nya diperhatikan dan tidak melihat juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan di lapangan harus yang leksida intinya saya bisa menjumpai masyarakat di lapangan karena saya selalu memberikan komando di lapangan saya memberikan perintah kepada anak-anak kami dan melihat hasil aduan kritikan masyarakat tidak memberikan komando dari kabupaten maupun kantor bupati saya tetapi melakukan di lapangan dengan memang hari-hari saya 70% di lapangan sehingga saya tahu dan hampir 3 tahun saya dengan Tanto memimpin Pandeglang saya sudah membangun jalan 1.056 km jalan saya sudah membangun juga jembatan di 153 jembatan karena air bersih, 190 unit dan juga bantuan rumah tidak layak bunyi hampir 5.600 unit jadi kami tidak main-main membangun Pandeglang dan saya apresiasi penggerian penghargaan yang setinggi-tinggi tapi saya tidak pernah ada niat untuk melukai masyarakat Pandeglang masyarakat Pandeglang tahu saya dekat dengan mereka saya tidak ada jarak dengan masyarakat karena saya selalu berada di tengah-tengah mereka begitu Pak jadi undang-undang membolehkan kedua unit mobil dan saya tidak menggunakan manfaat itu fasilitas itu di tahun pertama kedua saya saya memakai mobil pribadi di tahun ketiga kami perlu mobil lapangan yang bisa dipakai untuk kepentingan operasional tidak untuk kepentingan pribadi yang konstruktif dan tidak untuk bupati Pandeglang saja tapi untuk kebutuhan tamu-tamu dan yang lainnya saya memakai fasilitas mobil tersebut memang untuk kegiatan operasional yang ada hubungannya dengan tugas-tugas Anda sebagai bupati baik terima kasih Ibu Irna atas penjelasannya semoga ini bisa maaf lahir batin ya terima kasih Ibu selamat siang terima kasih sudah bergabung bersama kami di AINews siang selamat menikmati